Assalamualaikum anak-anak apa kabar? kembali lagi bersama bu Hana insyaallah kita akan mempelajari pelajaran tematik sudah siapkah belajar hari ini? hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik pada sub tema 3 persiapkan buku paket kalian ya dan buku terus kalian kita akan mempelajarinya anak-anak kita buka sub tema 3 ada teks menceritakan tentang musim hujan musim hujan musim hujan datang kita bisa menikmati sejuknya udara hampir setiap hari turun hujan matahari bersembunyi di balik awan petani menyambut gembira datangnya musim hujan tanaman dan pohon dapat tumbuh subur disiram oleh air hujan yang turun pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktifitas dengan baik terima kasih hujan hari ini hujan turun sejak pagi Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah Siti memakai payung saat pergi ke sekolah Siti dan Lani terlindung dari hujan pohon-pohon dan tanaman terlihat segar pohon dan tanaman disiram air hujan katak bernyanyi gembira menyanyikan lagu datangnya hujan terima kasih hujan kau membasahi bumi kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk baik anak-anak selanjutnya pasangkanlah gambar dengan nama benda berikut ini contohnya payung kalian tarik garis ke nama benda tersebut selamat mengerjakan ya selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut dan jauh adalah pertanyaan nomor pertama apa yang sedang dilakukan Siti contohnya Siti sedang berdoa sebelum makan selanjutnya kalian jawab pertanyaan lainnya ya anak-anak hari ini coba kalian membuat perahu penyelamat alat bahan yang diperlukan sebagai berikut 1. 2. Buah botol mineral bekas 500 ml 2. Selotip 3. Kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sejenisnya 4. Krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai 5. Tusuk satai caranya satukan 2 botol air mineral dengan selotip minta bantuan guru atau orang tua untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik berikut tata caranya lalu anak-anak selanjutnya gunakan tusuk satai untuk merekatkan layar pada perahu jika sudah coba kalian fotokan karya kalian ya selamat mengerjakan anak-anak selanjutnya ayo mengamati coba kalian amati gambar berikut ini mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian nah kalian coba menggunting gambar pada halaman 108 dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini contohnya ibu beri alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan gambar bunga kalian gunting lalu tempelkan pada kotak tersebut pada nomor selanjutnya silahkan kalian coba ya anak-anak coba buka halaman 104 ayo bermain peran musim hujan masih berlangsung hujan sering turun saat pagi hari benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya saat berangkat ke sekolah benny bertemu edo edo tidak memakai jas hujan maupun payung benny hai edo apakah kamu tidak membawa payung edo iya benny payungku rusak benny apakah kamu juga tidak memakai jas hujan edo aku tidak punya jas hujan benny kalau begitu pakai saja payungku ini aku cukup memakai jas hujan saja wah kamu baik sekali benny terima kasih sudah memanjangkan payungmu untukku benny iya sama-sama edo kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah edo ayo kita berangkat bersama selanjutnya anak-anak tuliskan ungkapan pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas dan tuliskan tanggapan untuk pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas anak-anak selanjutnya ayo mengamati hujan tidak kunjung reda benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman benny memuatkan waktu dengan membuat poster benny akan membuat poster aturan makan poster ini akan ditempel di ruang makan poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya selanjutnya anak-anak ayo berkreasi kalian coba membuat poster alat dan bahannya karton atau buku gambar crayon spidol warna gambar-gambar untuk hiasan gunting lem selotit cara membuatnya siapkan karton atau buku gambar dengan ukuran yang kalian inginkan buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya yang pertama coba kalian mulailah menulis aturan makan sebagai judul tulis isi aturannya isi aturan mendaklah kesepakatan anggota keluarga tulis dengan ukuran huruf yang besar hiasa sekeliling postermu dengan gambar-gambar tempel di dinding ruang makan selamat mencoba anak-anak anak-anak coba kalian buka halaman 136 coba kalian susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian kemudian gunakan kata tersebut dalam kalimat sampaikanlah pujianmu kepada orang tuamu ya anak-anak anak-anak coba kalian berlatih lani dipilih menjadi petugas yang menghitung ia akan menghitung dari 123 sampai 10 hitungan lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman nomor 1 berapa banyak daun berguguran yang dapat dikumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10 kita coba lihat gambar di samping ada betul 6 daun anak-anak silakan mengerjakan soal-soal selanjutnya ya selamat mengerjakan ayo anak-anak kita menyanyikan lagu pelangi 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 alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu aku siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan anak-anak cukup sekian materi yang bisa disampaikan mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat selalu semoga kalian semangat mengerjakannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan